Halo Youtuber, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu Oke, berjumpa lagi di channelnya Kang Ipul Channel tutorial, channel yang memberikan sedikit manfaat Meskipun kadang tidak berguna Oke, di video ini saya akan membahas Bagaimana cara kita mengedit video di Kain Master menggunakan mouse dan keyboard Ini akan lebih mudah dan lebih simple Oke, langsung saja kita ke videonya Simak terus Oke teman-teman, yang pertama Handphone kita harus support dengan OTG Terus yang kedua kita butuhkan adalah kabel OTG ini Seperti ini, nanti kita sambungkan ke HPnya Cara mengetahui bagaimana agar kita tahu ya HP kita ini support atau tidak dengan OTG Untuk melihatnya ya, kita ada aplikasi Kalian bisa download di Playstore Namanya OTG Nah, kita cek Yes, kalau support berarti dia yes support ya Oke, langsung saja langkah selanjutnya Apple OTG-nya kita colok Oke, kalau sudah Nah, ini kan reboot sama mouse saya kan masih pakai kabel ya Jadi, saya butuh USB multi Multi USB Nah Ini kalian bisa beli di toko-toko komputer ya Oke, kita colokkan Kemudian, ini mouse-nya Mouse-nya kita colok Sama keyboard-nya Oke Ini belum ada ya Belum ada Kursor mouse-nya Kita langsung pergi ke pengaturan Nah, disini kita cari OtG Kita hidupkan Oke, kita keluar lagi Kita gerakkan mouse-nya Oke, kalian bisa lihat Mouse-nya Setelah itu kita coba ngedit ya Kita edit di Cane Master Oke Kita sudah di Cane Master-nya Kita buka project Project saya ini ya Kita coba Oke Kita coba play Pakai spasi ya Oke Zoom-nya Kalian bisa klik dua kali Baru geser Zoom-in Zoom-nya Oke Kalau untuk potong Bisa Misalnya Kita potong Disini Kita potong Klik Potongnya Kita belah Kita insert Media Kemudian Kita cari Screen-screen Subscribe Oke, jangan lupa Subscribe video ini ya Subscribe channel-nya Like videonya Share ke teman-teman Oke Kita mau masukkan Ini aja Subscribe 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 Kita kecilkan Share Oke Chrome Chrome Oke Kunci Roma Kita naikkan sedikit Oke Seperti ini Kira-kira Tutorialnya Jadi Kalau kita pakai Mouse ya Kalau kita pakai Mouse itu Lebih smooth Detail Dari Pakai Tangan Jadi Tidak Capek Pegang Oke Untuk Text Kita juga Bisa Tambah Text Disini Kita pilih Text Contoh Ini nama Channelnya Istri Kita kasih Warna Merah Oke Si tulisan Fontnya Selera Ini hanya contoh Ya Contoh Cara saya Mengedit Mengedit Gimana Menurut Teman-teman Apakah Mengeditkan Master Menggunakan Keyboard Ini Lebih Mudah Atau Lebih Ribet Silahkan Aja Comment Di bawah Ya Comment Mau Kalian Mau Request Saya Mau Review Apa Silahkan Comment Aja Jangan Lupa Di Like Dan Di Share Ke Teman-teman Teman-teman Kalian Yang Suka Edit-edit Video Ya Oke Teman-teman Kalian Juga Bisa Browsing Disini Oke Kita Coba Cari Kita Lihat Videonya Istri Saya Nah Ini Channel Channel Baru Istri Saya Jangan Lupa Di Like Dan Share Dan Disubscribe Juga Channel Istri Saya Baru 3 Minggu Dua Minggu Yang Lalu Ini Video Pertama Dua Minggu Yang Lalu Saya Masih Pakai Mouse Ini Saya Masih Pakai Mouse Ini Terlalu Anu Ya Oke Teman-teman Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Berguna Sekian Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih